Hai teman-tanya, tidak terasa tahun 2022 akan segera berakhir dalam hitungan hari? Sepanjang tahun ini, telah banyak kejadian yang membuat kita kaget, shock, dan bahkan tidak menyangka kenapa bisa terjadi. Realitanya akan mengungkap 10 peristiwa tak terlupakan di sepanjang tahun 2022, dalam maupun dari luar negeri. Seperti biasa, sebelum menyimak isi video, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar bisa update video terbaru dari realitanya. Peristiwa pertama dari luar negeri yang menggemparkan dunia termasuk Indonesia yaitu invasi Rusia terhadap Ukraina yang berlangsung di air Februari lalu. Gejolak politik dari kedua negara ini menembulkan efek domino ke seluruh kawasan Eropa, khususnya berkaitan terhadap ekspor energi yang menjadi tersendat. Kasus selanjutnya terjadi di negara tetangga kita yaitu Thailand. Masih pada bulan yang sama, pada tanggal 24 Februari, berita meninggalnya artis Thailand, Tang Monida, di sungai Chow Praya yang membelak kota Bangkok juga sempat meramaikan jagad maya di Indonesia. Kasus Tang Monida disoroti netizen karena dugaan kematian sang artis yang jatuh ke sungai dianggap janggal. Ketiga, keberduka dari The Royal Family atas meninggalnya Ratu Elisabeth II di Kastil Balmoral, Skoklandia pada 8 September 2022. Ratu Elisabeth II menjadi pemimpin monarki paling panjang dalam sejarah kerajaan Inggris. Sejak diumumkan tutup usia oleh Istana Buckingham, dunia langsung menyoroti sepak terjang sang ratu dalam memimpin Inggris Raya. Empat, masih berupa kabar duka kali ini datang dari negara Gengseng, Korea Selatan. Pada tanggal 29 Oktober 2022 waktu setempat, ratusan orang tewas pasca menghadiri perayaan Halloween di Itaewon, Korea Selatan. Presiden Korea Selatan pun mengumumkan hari berkabung nasional atas tragedi tersebut. Tewesnya ratusan orang ini disinyalir karena kerumunan yang terus membeludak di malam hari untuk merayakan Halloween, sehingga ratusan orang mengalami sesak nafas dan henti jantung. Setelah berita duka, kita lanjut ke kabar dari dunia olahraga, yaitu Piala Dunia Qatar 2022. Piala Dunia Qatar 2022 yang membawa Argentina sebagai pemenang ini berlangsung pada 20 November hingga 18 Desember 2022. Negara pertama di Temur Tengah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, Qatar sempat diterpas di mulai pro-contra dari negara-negara lain atas aturan yang diterapkannya dalam perhelatan akbar tersebut. Qatar juga disebut-sebut sebagai negara yang rela menginvestasikan biaya mahal agar Piala Dunia 2022 sukses digelar. Itu tadi lima peristiwa yang terjadi di luar negeri dan menghebohkan kita akan memasuki lima peristiwa yang terjadi di dalam negeri yang tidak akan terlupakan sepanjang tahun 2022 ini. Yang pertama, tertangkapnya Indra Gens dan Doni Salmanen. Indra Gens dan Doni Salmanen dikenal sebagai sosok pemuda sukses dengan harta berlimpah di usia muda dan sedikit anak muda yang mengidolakan sosok mereka berdua. Indra Gens yang akrab di Sapa dengan jargon wow murah banget ini. Juga Doni Salmanen adalah sosok figur publik yang dikenal dengan kekayaannya sehingga seringkali disebut sebagai Sultan atau Crazy Rich. Keduanya dilaporkan atas kasus penipuan binari option Indra Gens ditangkap pada akhir Februari, sedangkan Doni Salmanen ditangkap pada bulan Maret. Dua, peristiwa tak kalah mengejutkan datang dari orang nomor satu di Jawa Barat, yaitu hilangnya putra sulung Ritwan Kamil Emeril Han Muntas atau yang biasa di Sapa Eril karena terbawa arus di sungai Areswis saat berenang bersama sang adik dan juga temannya di tanggal 26 Mei lalu. Masyarakat Indonesia pun turut berduka serta mengucapkan simpati dan empati mereka di berbagai laman media sosial milik sang gubernur. Tiga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar Pedang dud muda Lesti Kejora juga menghebohkan dunia entertainment Indonesia. Pasalnya, tidak ada angin yang menerpa kabar keretakan rumah tangga mereka, tiba-tiba sebuah laporan atas dugaan KDRT sampai ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September 2022. Atas laporan tersebut, Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka pada 12 Oktober. Namun, sehari sejak ditetapkan sebagai tersangka, Lesti mencabut laporan polisi dengan alasan untuk kepentingan anak dan sudah memaafkan sang suami, Rizky Bilar. Keputusan ini juga menimbulkan roh kontra dari orang-orang yang sebelumnya telah mendukung artis berbakat ini. Empat, Peristiwa Kenjuruhan Malang Sebulan sebelum Piala Dunia 2022 digelar, dunia sepak bola telah berduka atas kerusuhan yang terjadi di Stadion Kenjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022. Peristiwa ini menelan korban hingga ratusan orang. Diduga, kerusuhan ini terjadi karena supporter yang tidak terima atas kekalahan RMA FC terhadap bersebaya. Beberapa supporter turun ke lapangan yang membuat petugas harus menertibkan mereka dengan menggunakan gas air mata. Peristiwa tersebut menyebabkan supporter lain bergegas keluar dan menuju satu titik pintu yang sama. Alhasil, kerumunan tak bisa terhindarkan hingga nyawa pun melayang dengan sia-sia. Yang terakhir adalah kasus Ferris Lambo Kasus ini awalnya mencuat ke permukaan pada bulan Juli, di mana kematian Brigadir Joshua yang tidak lain adalah baju dan dari Ferris Lambo disebabkan karena alasan tembak-menembak yang terjadi antar polisi, yaitu Brigadir Joshua sendiri dan berada Richard Elliotter. Namun, sejak Kapoloy pemerintahkan untuk mengusut tuntas kasus tersebut, banyak fakta baru yang ditemukan. Salah satunya, Ferris Lambo yang mengaku bahwa polisi tembak polisi adalah skenario palsu yang ia buat. Hingga hari ini, pada tanggal 23 Desember 2022, kasus Ferris Lambo masih terus bergulir di meja persidangan. Demikian 10 peristiwa yang tak terlupakan di sepanjang tahun 2022, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Sampai jumpa di fakta, data, dan cerita selanjutnya. Terima kasih telah menonton!